Jalan Perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Direktorat Lalu Lintas Polda, Sulawesi Utara menggelar apel pengecekan sarana dan prasarana dalam rangka operasi lilin 2019. Apel sendiri dipimpin Direktur Lalu Lintas Polda, Sulawesi Utara, Kombus Pol Iwan Sonjaya yang diikuti oleh seluruh personil Satuan Lalu Lintas Polda setempat. Di lantas Polda, Sulawesi Utara, Sonjaya mengatakan apel pengecekan ini digelar untuk mengetahui kesiapan seluruh sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2020. Sonjaya menambahkan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru, Polda, Sulawesi Utara telah menyiapkan 4 unit mobil derek, mobil sim keliling, dan 37 unit kendaraan roda 4, serta 50 unit kendaraan roda 2. Secara tegas, Sonjaya mengatakan bahwa Polda, Sulawesi Utara siap mengamankan malam Natal dan Tahun Baru 2020. Direkturat Lalu Lintas Polda, Sulawesi Utara, Sonjaya mengatakan kegiatan pengecekan sarana-prasarana. Rekan-rekan tadi bisa lihat, semua kita cek, baik pabrik adresnya, kemudian sirine dan rotatornya, serta untuk oli kendaraan, termasuk ban. Kita masih dapati tadi beberapa sarana-prasarana yang memang dalam waktu dekat dan segera mungkin untuk diperbaiki. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa mobilitas, aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, tentunya sarana-prasarana kita harus siap, serta didukung dengan sumber daya manusia yang siap juga. Dari Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kelvin Limpek, Jackson Lacandu melaporkan untuk Today TV Indonesia.